Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arief dari Forum News Network Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo akhirnya mengakui Sudah menyodorkan nama-nama Pasangan calon presiden-wakil presiden Ke presiden Jokowi Ini bulat ya Calon presiden-wakil presiden Ke presiden Jokowi Tapi memang begitu Kalipat yang benar ya Salah satu nama yang diusulkan oleh Suryapalo kepada Jokowi itu adalah Pasangan Gubernur RKI Anies Baswedan Dengan Ketua DPR RI Puan Maharani Jadi Anies Baswedan menjadi presidennya Dan Puan Maharani menjadi wakil presidennya Alasan yang dikemukakan oleh Suryapalo Adalah untuk mengakhiri Pembelahan yang saat ini terjadi Di tengah masyarakat Suasana pemilu itu sendiri Kalau kita memulainya dengan keadaan Yang kacau balau Bertikai diantara kita Merusak, menghujat Terus bicara kamu kadrun Kamu cebong Kamu kadrun Kamu kampret Kamu tidak nasionalis Kamu akan bikin radikalisme Ini siapa? Ujar Surya di Nasdem Tower Kemarin ya Hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 Karena itu Suryapalo Dia mengaku sudah menawarkan Sejumlah komposisi nama Capres-Cawapres Yang berasal dari dua kubur berbeda Misalnya komposisi yang disebutkan itu Anies berpasangan dengan Puan Atau ada pilihan lain Ganjar berpasangan dengan Anies Dalam hal ini Ganjar menjadi presiden Dan Anies menjadi wakil presiden Hingga pasangan Anies dengan Prabowo Saya akui ya Menawarkan itu Kata Suryapalo Surya menyatakan Bahwa dia mengusulkan Nama Capres-Cawapres Kepada Jokowi itu Murni karena Keinginannya Menghadapi pemilu yang damai Dia mengaku Tidak ada motif politik Apapun dibalik Penawaran nama tersebut Ini untuk pertama kalinya Surya Akhirnya mengakui Secara terbuka Bahwa dia sudah Menyodorkan nama-nama Kepada presiden Jokowi Sebelumnya ini Sebelum Raker Nas Partai Nasdem Yang berlangsung tanggal 15-17 Juni kemarin Itu Surya Paloh Sebenarnya juga sudah dikabarkan Bertemu dengan Jokowi Dan waktu itu Dia menyodorkan nama Ganjar Anies Sebagai Capres dan Jawa Pres Namun ketika ditanya media Surya Paloh Waktu itu membantahnya Dia mengakui benar Bertemu dengan Presiden Jokowi Tapi tidak ada kaitannya Dengan soal pencapresan Apalagi Menyodorkan nama Pasangan Calon wakil Calon presiden Dan calon wakil presiden Pengakuan Surya Paloh ini Berbeda dengan Pernyataan Getua DPP Partai Nasdem Sugeng Superwoto Sugeng yang dikenal Sebagai orang dekat Surya Paloh itu Mengakui bahwa Ganjar Anies itu Adalah skenario Terbaik dari Nasdem Untuk Pilpres 2024 Nanti Soal otak atik Siapa yang akan Dipasangkan dengan siapa Buden partai Mana berkoalisi Dengan partai apa Ini kabarnya Katanya juga sudah Sedang menjadi Pemikiran dan beban Yang sangat serius Bagi Presiden Jokowi Dan sama dengan Pak Surya Paloh Katanya tujuannya Juga untuk Mengakhiri pembelahan Tapi apakah Rekayasa semacam ini Otak atik Menjelang Pilpres 2024 Ini bisa terwujud Saya mengajak Anda Untuk mendiskusikan Soal ini Kita pakai saja ya Pasangan-pasangan Yang disodorkan Oleh partai Nasdem Karena Karena apa Sekarang ini kan Satu-satunya partai Yang sudah terbuka Menyodorkan Siapa calon presidennya Kemudian Siapa dengan Berpasangan dengan siapa Itu partai Nasdem Sekarang kita bahas Yang pertama Pasangan Anies Dengan Puan Maharani Dengan menyebut Dua nama ini Sebagai pasangan Capres dan Cawapres Itu sebenarnya Kita bisa langsung Mendapat gambaran Ada target besar Ini ada dua target Sekaligus Memenangkan pemilu Sekaligus Mengakhiri pembelahan Memenangkan pemilu Karena Anies Baswedan Saat ini Merupakan salah satu Kandidat yang Disebut-sebut Ini paling berpotensi Untuk Menang pada Pilpres mendatang Saya menyarankan Anda Jangan pakai Ukurannya Pakai elektabilitas Yang sering dipublikasikan Oleh lembaga survei Karena angka-angkanya Itu Sering dimainkan Sesuai dengan Survei Siapa yang memesan Surveinya itu Tapi sebenarnya Tanpa lembaga survei pun Kita sebenarnya Sudah bisa merasakan Ada yang Saya sering sebut Sebagai mood publik Untuk mendeteksi Dukungan Siapa yang paling besar Dan Anies Baswedan Itu kalau kita amati Memang Dia termasuk Yang salah satu Punya potensi besar Dia punya basis Masa yang cukup besar Di kalangan muslim Kalangan terdiri Di perkotaan Dan juga Kalangannya Anak-anak muda Yang menginginkan Ada figur Pintar Intelektual Dan punya jaringan Di komunitas internasional Jadi Semacam Figur yang Anti-tesa Dari Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi kan Dikenal Nggak senang Baca buku Tidak Dikalangan dengan muslim Juga berjarak Dan juga Apa ya Menarik diri Dari pergaulan Komunitas internasional Jadi Memang seperti itu Memang ada juga Semacam teori Anti-tesa Ada juga yang menyebutnya Teori pendulum Jadi pendulum itu Bergerak dari kiri ke kanan Jadi kalau Sekarang ada Figur seperti Pak Jokowi itu Dia dulu ada Anti-tesa Dari Pak SPJ Nah nanti setelah Dari Dari Jokowi Biasanya Pemilih itu akan Cenderung mencari Figur yang anti-tesa Dalam hal ini Disebut-sebut Anies yang sebenarnya Yang paling pas Disebut sebagai Anti-tesa Dari Pak Jokowi Anies kalau betul Jadi dipasangkan Dengan Puan Itu juga bisa Mendokrak Elektabilitas Puan Yang masih sangat rendah Bagaimana dengan Puan Elektabilitasnya Benar sangat rendah Tapi Jangan lupa Dia punya Segmen Pemilih yang Loyal dan Militan Yakni PDIP Jadi Saya kira Pasangan ini Bisa saling menutupi Yang satunya Tidak punya tiket Tapi punya elektabilitas Yang satunya Punya tiket Tapi elektabilitasnya Rendah Nah Dengan catatan Walaupun elektabilitasnya Rendah Dia punya model Pendukung yang loyal Walau bisa Sendirian Mengusung calon Tapi PDIP ini Tentu tetap Butuh Koalisi Untuk mendulang suara PAN dan P3 Yang sebelumnya Sebenarnya sudah Terlihat mengelus-elus Anies Baswedan Ini saya kira Bisa bergabung Dalam koalisi ini PKB juga Sangat mungkin Bergabung Karena ketua umum PKB Muhyamin Iskandar Itu punya Hubungan personal Yang sangat dekat Dengan ketua umum Partai Golkar Yang juga mantan Pak Pres Pak Yusuf Kala Jadi Pak Yusuf Kala Pasti punya Channel-channel khusus Di Golkar Belum lagi Kalau ini didukung oleh Pak Jokowi Saya kira Golkar juga Bisa Langsung Mendukung juga Bagaimana dengan Nasdem dan Gerindra Nasdem sebagai Pengusul Ini Usulan ini Pasti akan berusaha Bergabung Walaupun Kita tahu ya Belakangan ini Hubungan ketua umum Partai Nasdem Surya Palo Dengan ketua umum PDIP Megawati Itu sedikit terganggu Anda pasti mengikuti Munculnya Semacam Polumik Yang meskipun Tidak langsung Tidak menyebut nama Ada kesalahpahaman Dalam soal bahwa Dianggap Surya Palo Menyebut PDIP Sebagai partai yang sombong Dan ucapan Surya Palo Itu Kemudian yang ditanggapi Oleh Megawati Bagaimana dengan Gerindra Sudah pasti Ini tidak akan Bergabung Sebab bagi Gerindra Itu Prabowo Presiden RI Itu sudah harga mati Yang sudah pasti Tak mungkin bergabung Dalam koalisi ini Kalau melibatkan PDIP Adalah PKS Dan Demokrat Bukan karena PKS dan Demokrat Tidak mau Tapi secara terbuka Segen PDIP Hasto Kristianto Menyatakan Dia Kalau dengan Demokrat Masih rada-rada Halus Kalimannya Dia menyatakan Tidak mudah Menjalin kerjasama Dengan partai Demokrat Sementara Kalau dengan PKS Katanya Mereka sudah Tutup pintu Dalam bahasa Hasto disebutkan Bahwa PDIP Tidak membuka Ruang koalisi Dengan PKS Kalau dengan Pak SBY Ini sebenarnya Lebih pada urusan Personal Ini hubungan Antara Pak SBY Dan Ibu Megawati Di masa lalu Ketika Ibu Megawati Menjadi Presiden Dan Pak SBY Menjadi salah satu Kabinet Salah satu Membantunya Di kabinet Nah Gara-gara Pilpres 2004 Pada waktu itu Karena Dianggap Bahwa Semacam berkhianat SBY Ketika ditanya Menyatukan minyak Dengan air Susah banget Para pendukungnya Berada dalam kubu Yang saling bersebrangan Katakanlah gitu Kalau para elit Parpol itu Mencapai kesepakatan Itu Basis masa di bawah Saya kira Sangat sulit Disatukan Gak akan ada Kelegaan Anda amati saja Komentar-komentar Di media sosial Mereka Menyatakan Misalnya Kalau terhadap Ganjar Sorry Kalau terhadap Puan Itu Atau PDIP Pendukung Anis Itu sebenarnya Sudah harga mati Menolak juga Sebaliknya Begitu juga Masa pendukung PDIP Juga Tidak cukup welcome Terhadap Anis Pasvedan Jadi Saya menganggap Ini Boleh dicoba Tapi ini bisa menjadi Semacam Mission impossible Meskipun Bukan tidak mungkin Bagaimana dengan Pasangan Ganjar Dan Anis Ini opsi yang ditawarkan Oleh Partai Nasdem Atau Suriapalo Yang disedarkan Pak Jokowi Dan ini Sebenarnya Opsi awal Yang sudah muncul Sebelum Trakernas Saya lihat ini Kelihatannya Opsi ini Muncul pada waktu Hubungan antara Pak Jokowi Dengan Ibu Megawati Belum mesra kembali Seperti sekarang Dan pada waktu itu Kita tahu Bahwa Pak Jokowi Itu Mendukung Ganjar Pranowo Jadi Opsi inilah yang kemudian Disodorkan oleh Suriapalo Dengan menempatkan Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Dan Anis Sebagai wakil presidennya Namun Bila kita melihat Dinamika internal PDIP Dan hubungan Megawati Dengan Jokowi Yang sekarang ini Yang terbaru Ini Yang sudah mulai Mesra kembali Itu rasanya Opsi ini Sulit untuk terwujud Megawati Itu tampaknya Sudah sampai Keputusan final Akan mengajukan Puan Mencalonkan Puan Bagaimanapun caranya Yang belum final Itu barangkali Adalah soal posisinya Apakah sebagai capres Atau cawapres Ini masih bisa Ditawar Masih tawar menawar Tapi kalau melihat Popularitas Dan elektabilitasnya Puan Saya kira posisi Yang paling realistis Adalah bagi Puan Itu menjadi Cawapres Walaupun Sama halnya Dengan Anis Puan Memasangkan Ganjar Anis Di atas kertas Ini Memang sama-sama juga Kita mesti ngakui Bahwa ini Bisa mewujudkan Semangat Mengakhiri Pembelahan Tetapi problemnya Tetap sama saja Kenapa? Karena Itu tadi Dua basis masanya Kalau Puan Dengan Anis Juga tadi Bertolak belakang Kemudian Ganjar dengan Anis Ini juga Saya kira Sama saja Karena basis Ganjar kan Sama dengan basis Dari Puan Maharani Masalahnya partai mana Yang akan mengusung Pasangan ini? Belum lagi Ini menjadi pertanyaannya Apakah Anis Mau menjadi orang kedua Di bawah Ganjar? Secara citra Dan kinerja Saya kira Anis Pasti jauh lebih Mencorong Ketimbang Ganjar Soal elektabilitas Sekali lagi Jangan terlalu percaya Publikasi Sejumlah Lembaga Survei Yang selalu Menempatkan Ganjar Dengan elektabilitas Tertinggi Ini sebentar lagi Kalau Ganjar dipastikan Tidak muncul lagi Tidak Dapat tiket Dan dia memastikan Tidak akan maju Pasti akan ditinggalkan Oleh lembaga-lembaga Survei itu PDIP Sudah pasti Kita corek Dari daftar Para partai Pengusung Yang akan mengusung Ganjar Dengan Anis Sangat mungkin Yang akan mengusungnya Ini Kalau dalam kondisi Saat ini Adalah Koalisi Indonesia Bangkit Ini terdiri dari Sorry Maksud saya bukan Koalisi Indonesia Bangkit Koalisi Indonesia Bersatu Sama-sama KIB Katanya Ya ini Golkar PAN Dan P3 Dan tentu saja Plus Nasdem Yang mengusulkan itu PKB Demokrat PKS Itu Rasanya Tidak mungkin Bergabung Dalam koalisi ini Kecuali kalau Anis Yang menjadi Calon presidennya Sangat mungkin Jadi PKB Demokrat Dan PKS Saya menduga Ini akan Untuk koalisi sendiri Nah Bagaimana dengan Gerindra Gerindra tetap saja Dipastikan Tidak akan bergabung Dalam koalisi ini Karena sekali lagi Itu Mereka Tidak mungkin Mengusung Pasangan Dimana Prabowo Tidak menjadi Calon presidennya Jadi sekali lagi Ini pasangan Ganjar Ganjar Dan Anis Ini persis Tadi saya sebut Seperti pasangan Memasangkan Anis Dengan Puan Ini kan hanya Dibalik-balik saja Tetapi Ini juga Basis masa Pendukungnya itu Sulit disatukan Ini ibarat Menyatukan Kutub Kutub Utara dengan Kutub Selatan Atau Kutub Barat Dengan Kutub Timur Ini tidak akan pernah ketemu Nah ini yang terakhir Ini saya kira Ini Ini tidak Sebenarnya Ini Saya kira Apa ya Pasangan Iseng-iseng Berhadiah Ini karena memasangkan Anis Baspedan Sebagai calon presiden Dan Prabowo Sebagai wakil presiden Opsi ini dapat dipastikan Sangat Sangat Tidak mungkin Diterima oleh Gerindra Kecuali Kecuali bila Posisinya diubah Prabowo Anis Itu Gerindra Dipastikan Bisa menerima Sekarang ini Kalau kita lihat Memang Gerindra Harus bermanufur Kita tahu bahwa Pak Prabowo Sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh Dan kemudian Juga manufur-manufur lain Dan kita melihat Ada tanda-tanda Bahwa Ini Kelihatannya Tidak berlanjut Komitmen Megawati Dengan Prabowo Ini pada pemilu ini Kembali lagi Terulang Seperti pemilu 2014 Dan pemilu Pemilu 2019 Jadi Megawati Tidak lagi Komitmen untuk menjaga Kerjasamanya dengan Pak Prabowo Tidak lagi memasangkan Prabowo dengan Puan Nah Nasdem sebagai pengusung Dipastikan juga akan bergabung Dari jumlah kursi ini Kalau misalnya Memang jadi Antara Gerindra Dengan Nasdem Yang berkoalisi Ini cukup loh Untuk maju Mengusung satu Pasangan Ya ini Kan Gerindra ini Ada 78 kursi Nasdem 59 kursi Jadi Total mereka ini Berapa ini ya 137 kursi Jadi lebih dari Presidensial 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 20% Yakni Kalau Total jumlah kursi Di DPR Itu 575 20% nya Adalah 115 Kursi Jadi lebih ya Karena 137 Itu Sudah lewat Dari Ambang batas Yang dipersaratkan tadi Bagaimana dengan Partai-partai lain PDIP ini Pasti Tidak mungkin Bergabung Dalam koalisi ini Sementara Golkar P3 PAN Demokrat Dan PKB Masih menjadi Tanda tanya besar Bagaimana peluang menangnya Agak susah sih Saya membayangkan Pasangan ini bisa menang Karena segmen pemilihnya Ini kan Saling beririsan Artinya Kalau dipasangkan Mereka ini Tidak akan menambah Jumlah Pemilih Jadi Ceruk pemilihnya Segment pemilihnya Ini sama Lagipula Kalau pasangan ini Dibujudkan Tidak sesuai Dengan semangat Awal yang diusung Oleh Sirio Paloh Untuk mengatasi Pembelahan Anis dan Prabowo Ini mewakili Kelompok masyarakat Yang sama Walaupun sekarang Prabowo Dianggap sudah Menyebrang Tetap saja Dia diposisikan Di situ Posisinya Di kanan juga Kembali kita Ke pertanyaan semula Apakah Prabowo Juga Yang jadi soalnya Serius Mau menjadi wakil Anis Saya kira Jawabannya dengan tegas Pasti tidak mau Karena pada Pilpres 2019 Lalu kan Sesungguhnya Malah Prabowo Yang sudah Meminang Anis Untuk menjadi Wakil Presidennya Bahkan Sampai tiga kali Anis Ditanya Kesiapannya Untuk menjadi Wakilnya Prabowo Dan pada waktu itu Anis menolak Dan dia lebih Memilih Untuk meneruskan Jabatannya Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan seperti yang Kita ketahui Akhirnya Pak Prabowo Kan memilih Wakil Anis Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Menjadi calon Wakil Presidennya Berhadapan dengan Jokowi Yang berpasangan Dengan Makruk Amin Mimpian Pak Prabowo Ini kan Jadi Presiden Maksudnya Dia tiba-tiba Jadi Wapres Ini menurut saya Tidak mungkin Dari hitung-hitungan Tadi Tampaknya sulit Membayangkan Skenario Yang dibuat Pak Surya Paloh Itu bisa terujud Apakah Anis Berpasangan Dengan Kuang Ganjar Berpasangan Dengan Anis Atau Anis Berpasangan Dengan Prabowo Ini bagus Di atas kertas Bagus secara Gagasan Karena semangatnya Ingin menyatukan Masyarakat yang terbelah Namun Sulit Diwujudkan Melihat realitas Di lapangan Namun Namanya juga Politik Yang sering disebut Sebagai ilmu Tentang kemungkinan The art of Possibility Jadi Kalau mau dicoba Kalau mau dicari Kemungkinan Ya mungkin Mungkin saja Namanya juga Usaha Sesungguhnya Kami di FNN Bersama Sumbla Elemen Masyarakat Lain Sejak awal Sudah memberi Jalan keluar Kalau ingin Mengatasi Pembelahan Akibat Pilpres hanya Diikuti oleh Dua pasang Itu Batalkan Presidensial Resol 20% Dengan begitu Akan muncul Banyak pasangan Bisa Empat Bisa Lima Saya kira Lima Enggak Mungkin Maksimal Empat Empat Pasangan Minimal Tiga pasangan Dan Masyarakat Juga akan Merasakan Kelegaan Karena bisa Memilih calon Yang mereka Kehendaki Bahwa Kemudian Nanti calon Yang mereka Usung Kalah Dan kemudian Ada putaran Kedua Itu dua Hal yang Berbeda Tapi Setidak-tidaknya Mereka Sudah Merasa Legam Pernah bisa Mengusung Orang Yang Betul-betul Mereka Ingin Dukung Tidak Seperti Sekarang Ini Nah Dengan Cara Begitu Pembelahan Itu bisa Kita Atasi Sekaligus Kita juga Bisa Memilih Calon-calon Yang terbaik Calonnya Bukan hanya Itu-itu Saja Calon Yang sudah Disiapkan oleh Oligarki Dan rakyat Hanya Dimobilisasi Untuk datang Ke TPS Memberi Tempel Dan basis Legitimasi Yang semu Saya Arsumun Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi